Intro Pemirsa Whatsapp, dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati? Pantun lama ini yang tepat menggambarkan kisah cinta Bang Akbar Tanjung dengan istrinya Bu Nina. Pertemuan yang tidak sengaja ketika itu Bang Akbar memimpin Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI membawa rembongan bola voli Malaysia ke Solo. Bang Akbar mampir di salah satu rumah pemain voli, ternyata saudara Bu Nina. Pertemuan pertama jatuh ke hati. Bagaimana kisah indah ini selanjutnya? Siapa yang tak mengenal nama Akbar Tanjung? Bang Akbar, demikian biasa di Sapa, adalah salah seorang tokoh penting dalam peta politik modern Indonesia. Sepak terjangnya sejak usia muda, ia sudah aktif berorganisasi. Di antaranya sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, dan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Karir politik Bang Akbar terus meningkat dengan sejumlah jabatan publik yang pernah diembannya. Menjadi Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Sekretaris Negara, Ketua Umum Partai Golkar, hingga Ketua DPR RI. Namun tiada yang menyangka, bila putra Tapanuli Tengah ini ternyata sangat romantis. Yang pertama kali saya ketemu dengan Bu Nina, yang sekarang jadi istri saya ini, tanggal 20 Mei tahun 80, di Solo. Pada waktu itu, saya mengikuti program atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang tokoh nasional, Pak Limur Toko. Nah, kemudian disitu saya diajak teman saya, yang kebetulan saya juga baru pulang dari Kuala Lumpur, Malaysia, membawa rombongan pemuda-pemuda Indonesia yang ikut dalam pertandingan voli. Yang kebetulan salah satu pemain volinya, adiknya Bu Nina. Nah, disitulah kemudian teman-teman saya dari KMPI mengajak saya ke rumah Bu Nina. Pertuan pertama, ya saya melihat, wah ini profilnya, wah ini kelihatan anak mahasiswa, dan orangnya juga kelihatan agak proaktif. Kemudian bicaranya juga memperlihatkan bahwa dia seorang mahasiswa yang betul, kayaknya rajin gitu lah, mahasiswa yang rajin. Waktu dialog-dialog itu kan di ruang tamu, di depan, kemudian ada fotonya, ya fotonya saya tertarik, fotonya kok cantik sekali, gitu. Pakaiannya juga saya menarik sekali buat saya. Nah, kemudian ya itulah yang awalnya, kemudian ya minggu depannya ya saya datang lagi. Pertemuan pertama berbuah rindu, diam-diam hati Bang Akbar tertarik pada kecantikan dan kecerdasan Nina Maharani. Pemuda Siboga kelahiran 14 Agustus 1945 ini ingin selalu dekat dan bersama. Jarak Jakarta-Solo yang jauh bukalah halangan baginya. Bang Akbar datang lagi untuk bisa mengenal lebih dekat dan memberikan perhatian kepada pujaan hati. Nah, kemudian pada waktu itu saya datang lagi terjadi pembicaraan yang agak lebih mendalam. Ternyata tentang sekolah, dia lagi aktif, lagi apa itu belajar dengan teman-temannya. Kebetulan waktu itu dia sebut-sebut tentang kalkulator. Dia butuh kalkulator. Lalu saya pulang ke Jakarta, langsung saya pergi toko cari kalkulator. Dan ketemu, langsung saya kirim siang harinya. Kemudian besok pagi sudah datang. Kalkulatornya sudah datang. Ini saya berikan tulisan saya. Saya bikin pengantar, ini kalkulator. Kan Nina butuh, kan sibuk sekolah. Ini saya kirim baru kalkulator. Nah, saya kan fakultas teknik. Tulisan orang-orang teknik itu kan agak ini tuh. Agak seperti itu orang arsitek lah gitu ya. Nah, bagus. Atau tarik juga dia dalam tulisan saya. Kemudian saya sudah itu rutin saya datang. Boleh praktis setiap minggu saya datang. Bahkan petugas-petugas kalau sudah disuruh itu sudah kenal. Sudah tahu dia. Suatu hari makin lama makin akrab, saya pulang diantarin sama dia ke airport. Wah, kalau gitu Alhamdulillah. Dan pikirnya dia mau antar saya ke Solo, ke airport. Wah, ini bukan main. Ini kan berarti sudah ada respons. Nah, ya itulah. Menjadi salah satu sosok penting di ibu kota, belum tentu menjadikan Akbar Tanjung si nomor satu di hati Nina. Justru status Nina yang masih swisat itu, tidak begitu mempedulikan status pria yang mencoba mencuri hatinya. Bahkan Nina pernah menolak uang pemberian Akbar Tanjung, saatnya berlibur di Jakarta. Harga diri sosok gadis Jawa yang mandiri itulah yang semakin membuat Akbar Tanjung semakin tertarik terhadap dirinya. Kayaknya dia tidak memperlihatkan saya ini sebagai seorang toko. Ketua muka NPI, anggota DPR. Kamu tahu saya kan ketua muka NPI kantor saya di sini, di Tanabang. Kemudian waktu dia mau berangkat, selesai, saya kasih uang. Saya amplop ini kalau kamu kan di Jakarta, selain konsisten memperlihatkan keserusannya kepada Nina. Akbar Tanjung juga sangat tertarik kepadanya. Salah satu kisah yang hingga kini menjadi kenangan mereka berdua adalah saat ia berusaha juri-juri kesempatan untuk menggandeng tangan Nina. Setahun setelah kenalan, tepat 1 Mei 1981, menjadi hari istimewa bagi Akbar Tanjung dan Krismina Maharani. Resmi menjadi pasangan suami-istri. Pernikahan megah yang berlangsung di kota Solo itu menjadi pembicaraan hangat saat itu. Banyak tokoh penting menghadiri acara tersebut, salah satunya Wakil Presiden Adam Malik.